Dahulu kala di kota Nara, ibu kota Jepang di zaman kuno hiduplah seorang menteri yang bernama Pangeran Toyonari Fujiwara. Dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik jelita dan baik budi pekertinya yang bernama Puteri Murasaki. Mereka berdua sudah dijodohkan dan dinikahkan sejak kecil sesuai dengan tradisi yang dianut masyarakat Jepang di zaman itu. Mereka berdua hidup bahagia sebagai sepasang suami istri dan saling sayang menyayangi. Namun, sayangnya walaupun sudah bertahun-tahun berumah tangga, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka sangat sedih dan merasa keharmonisan rumah tangganya terasa belumlah sempurna tanpa kehadiran seorang anak yang akan menjadi penerus mereka kelak. Oleh karena itu, mereka bermaksud pergi ke kuil untuk memanjatkan doa supaya dikaruniai anak. Keesokan harinya pergilah mereka berdua ke kuil Hasenokwanon, kuil Dewi Wulas Asih di Hase, dan menetap di sana untuk beberapa waktu lamanya. Mereka percaya sang Dewi Kwanon akan mendengar dan mengabulkan doa-doanya. Setiap hari mereka berdua dengan husyuk memanjatkan doa supaya segera dikaruniai momongan. Beberapa tahun kemudian Puteri Murasaki pun hamil. Pangeran Toyonari Fujiwara merasa sangat bahagia mendengar berita tentang kehamilan istrinya itu. Dan akhirnya tibalah hari yang sangat mereka nantinantikan selama ini. Puteri Murasaki melahirkan seorang puteri yang sangat cantik jelita. Mereka berdua memberinya nama Puteri Hase, Hase Hime, karena puteri tersebut merupakan karunia Dewi Kwanon di kuil Hase. Pangeran Toyonari dan Puteri Murasaki sangat menyayangi puteri kecil mereka itu. Mereka berdua mengasuh puteri kesayangannya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Puteri Hime pun tumbuh menjadi seorang puteri kecil yang cantik dan cerdas. Namun, ketika Puteri Hase berumur lima tahun, sang ibu Puteri Murasaki jatuh sakit. Banyak tabib telah didatangkan dan berbagai pengobatan telah dicoba, tetapi belum juga menunjukkan hasil yang diharapkan. Bahkan sakit yang diderita Puteri Murasaki terlihat semakin parah. Puteri Murasaki merasa hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Maka dia pun memanggil Puteri Hase untuk mendekat kepadanya. Dipandanginya Puteri mungilnya itu dengan perasaan mendalam. Dikecup dan dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Rasanya dia tak akan sanggup untuk meninggalkan buah hatinya itu. Lalu dia pun berpesan kepada Puteri Hase sambil membelai-belai rambutnya. Puteri Hase, anakku. Tentu ananda sudah tahu penyakit ibunda semakin lama semakin parah, dan ibunda merasa umur ibunda sudah tidak akan lama lagi. Ibunda takkan bisa lagi menemanimu bermain dan belajar. Oleh karena itu ibunda berpesan padamu, dan ingatlah pesan ibunda ini baik-baik. Kelak kalau ibunda sudah tiada, ibunda harap jadilah ananda seorang puteri yang baik. Jangan suka menyusahkan para pelayan ataupun keluarga. Dan, mungkin nanti ayahandamu akan menikah lagi dan ananda akan mempunyai ibu baru. Bersikaplah hormat dan sopan kepadanya, anggaplah dia seperti ibumu sendiri dan patuhilah semua perintahnya. Ketika ananda dewasa nanti, hormatilah orang-orang yang lebih tua darimu dan sayangilah mereka yang lebih muda darimu. Ibunda ingin ananda tumbuh menjadi seorang wanita yang bisa menjadi suri tauladan bagi semua orang. Baik ibunda, ananda berjanji akan selalu mengingat dan melaksanakan semua petuah ibunda, jawab puteri Hase sambil memeluk ibunya. Beberapa hari kemudian puteri Murasaki pun wafat. Puteri Hase sangat sedih ditinggal mati ibu yang sangat dicintainya itu. Begitupun Pangeran Toyonari, dia merasa sangat sedih dan kehilangan. Beberapa bulan setelah kematian istri pertamanya, Pangeran Toyonari menikah lagi dengan seorang wanita bangsawan bernama Puteri Terute. Berbeda dengan Puteri Murasaki yang berwatak lembut dan bijaksana, Puteri Terute berwatak sebaliknya. Dia sangat kasar, kejam dan buruk hatinya. Dia selalu bersikap kasar dan tidak pernah menyayangi Puteri Hase sama sekali. Dia hanya bersikap lembut kepada Puteri Hase bila berada di hadapan Pangeran Toyonari. Meskipun diperlakukan seperti itu oleh ibu tirinya, Puteri Hase tidak pernah merasa dendam dan sakit hati. Dia selalu hormat dan patuh pada semua perintah ibu tirinya itu sesuai pesan almarhumah ibundanya untuk menjadi seorang gadis yang baik dan tidak menyusahkan siapapun juga. Puteri Hase hampir tidak pernah berbuat kesalahan, semua tugas yang diberikan oleh si ibu tiri kepadanya selalu dikerjakannya dengan benar sehingga tidak ada alasan bagi si ibu tiri untuk menghukumnya. Puteri Hase tumbuh menjadi seorang puteri yang cantik dan cerdas. Kegemarannya adalah membuat puisi dan bermain musik. Maka setiap hari dia selalu mengisi waktu luangnya dengan berlatih membuat puisi dan bermain musik. Melihat bakat puterinya dalam berkesenian, Pangeran Toyonari pun mendatangkan seorang guru pilihan untuk melatih puteri tercintanya itu bermain koto, kecapi Jepang, menulis surat dan puisi. Puteri Hase merasa sangat senang dan menyerap semua ilmu yang diajarkan sang guru dengan cepat. Ketika menginjak usia 12 tahun, puteri Hase benar-benar menjadi sangat mahir membuat puisi dan bermain musik. Musim semi pun tiba. Bunga-bunga bermekaran berwarna-warni menghiasi taman dan punggung gunung. Langit biru membentang luas di angkasa raya. Sinar matahari pun mulai menghangatkan kembali hari-hari yang membeku selama musim dingin yang lalu. Tibalah waktu yang selalu dinanti-nantikan masyarakat Jepang di setiap musim semi, yaitu Festival Bunga Sakura. Sang Kaisar bermaksud menyelenggarakan perayaan yang meriah untuk menyambut Festival Bunga Sakura di tahun ini. Maka diundanglah seniman dan seniwati ternama untuk meramaikan Festival Bunga Sakura di Istana Kerajaan. Wajah pangeran Toyonari terlihat berseri-seri setelah membaca surat yang baru diterimanya. Segera dia menemui puteri Hase yang sedang duduk bermain kecapi di pinggir kolam ikan koi. Dipandanginya puteri Hase yang terlihat semakin cantik di saat mulai memasuki usia remajanya. Hebat, hebat. Bagus sekali puteriku, kata pangeran Toyonari sambil bertepuk tangan memuji kemahiran puterinya. Oh, ayah anda. Salam hormat ananda, kata puteri Hase sambil membungkukan badan. Kau semakin mahir memainkan kecapi, puteriku. Ayah baru saja menerima kabar gembira. Sang Kaisar mengundang kita untuk datang ke istana di saat Festival Bunga Sakura minggu depan. Kaisar ingin mendengarkan permainan kecapimu yang terkenal sangat merdu itu, dan juga meminta ibumu bermain seruling mengiringi permainan kecapimu itu. Hem, perpaduan suara kecapi dan seruling tentu akan terdengar sangat indah dan merdu. Bagaimana istriku, kau bersediakan? Eh, tapi aku, aku sudah tidak begitu mahir memainkan seruling lagi. Sudah lama sekali aku tak pernah bermain seruling, jawab puteri Terute dengan gelisah. Kau tidak perlu khawatir. Festival Bunga Sakura masih seminggu lagi. Masih ada waktu untuk berlatih. Setiap hari berlatihlah dengan hasil. Tentu kemahiranmu meniup seruling akan kembali lagi, kata Pangeran Toyonari memberi semangat pada istrinya. Iya, benar yang dikatakan Ayahanda. Sebaiknya mulai hari ini ibunda berlatih bersamaku. Tentu di saat Festival Bunga Sakura nanti kita bisa mempersembahkan musik yang bagus di hadapan Kaisar, kata Putri Hase menimpali perkataan Ayahandanya. Tapi, ayolah istriku, Hardik Pangeran Toyonari. Terima kasih.